Intro Sebelum Bapak Dalangi melanjutkan cerita lakon ini perlu Dalang sampaikan ke kisah anak sekalian bahwasannya perlu disana menonton juga lakon unboxing gitar Enya Iga info penting salah satunya tentang logo dan nama Enya identik dan mirip dengan nama lainnya isi packing list atau kelengkapan visi misi Enya yang koron katanya baik untuk rakyat jelata arti nama Enya dan sakpi turutai lainnya disimak video unboxingnya dengan link videonya ada di deskripsi sekarang langlanjutkan cerita lakonnya gitar Enya model Ega Q1M ini ini cukup menarik menurut saya cukup menarik dia model sip botol neksipnya neksipnya itu lebih ke saya rasa-rasa V ya V tapi yang kecil V dia modelnya V begini dia ini.. Sampai jumpa di video ini selamat menikmati Terus untuk fretboardnya, untuk fretboardnya ini dia warnanya hitam, mirip-mirip ebony sekilas, tapi sebenarnya dia adalah berbahan black rich light, apakah black rich light itu? itu material komposite yang terbuat dari serat kayu dan kertas daur ulang, di daur ulang menggunakan panas dan tekanan yang tinggi, dan menggunakan cairan resin phenolic, jadi yang saya sebutkan tadi, dicampur, dipres dengan tekanan yang tinggi, dan menjadi material yang bernama black rich light, makanya warnanya hitam dia, jadi tidak murni kayu, tapi ada campuran seperti tadi itu, jadi materialnya namanya material komposite. Terima kasih telah menonton! Untuk bridge-nya, nah ini bridge-nya itu tidak disebutkan di speknya, tapi kalau saya lihat-lihat dari seratnya ini, tapi tidak berdiri menyebutkan ya, kakut salah, dia bukan berbahan komposite seperti fretboard, dia kain, terus saddle-nya dia bone tulang, untuk pin string-nya dia masih ABS, terus string-nya dia menggunakan, dia Dario EXP-16, terus untuk penyambungan antara neck sama body, dia menggunakan sebuah pattern yang sebuah cara penyambungan yang sudah dipatentkan, yaitu E-nya patented BT-2. Jadi dia caranya setelah jadi body-nya, neck-nya sendiri sudah jadi, dia disambung, disambung dan dibaut. Kalau saya lihat dari sini, itu kemungkinan bautnya dari dalam. Kalau yang dilihat dari, kayak buku manual, bukan dari depan, tapi dari depan tidak ada bautnya ini. Tapi dari sambungan yang terlihat di sini, ini saya rasa dia menggunakan E-nya patented BT-2, bolting. Itu menurut pengamatan saya, karena secara informasi di website, seperti itu, untuk EGA Q1M ini. ini, top-nya dia solid, spruce, back-side-nya dia maho gali, tapi masih laminin. Pre-amp-nya, pakai pre-amp YALP, YALP, kalau kita baca, Y11, trans-akustik pickup. Untuk pre-amp-nya, ini potensiunnya ada dua, yang ini, sama yang ini. Jadi ada dua, yang ini sama yang ini bisa diputer. Aduh, agak susah. Nah, ini bisa diputer, yang ini juga bisa diputer. Yang luar ini, ini tandanya adalah yang ini. Itu master turbo. Ada hubungannya dengan ini, pencet. Ada pengaruhnya dia. Ada lebih, lebih, apa ya, nanti dulu aja deh. Kalau yang tengah ini, potensiunnya mic, karena pre-amp ini ada mic-nya di dalam. Nanti kita lihat. Lihat dalamnya. Kita cek, ada mic-nya enggak. Nah, itu mic-nya. Kelihatan silver itu, bulat. Itu mic-nya. Itu baterai, baterainya cas. Dia baterai yang bisa di-cas. Itu yang dua itu, satu dari, PSO. Yang satunya ke, jack-nya ke, untuk ke sini. Jadi yang satunya, jack satunya itu, yang itu, ada dua. Yang satunya PSO, yang satunya ke, jack output. PSO yang ada di, bawahnya ini. Ini enggak pakai pre-amp. Sekarang kita nyalain pre-amp-nya. Kita buka volume-nya. Master turbo kita buka. Ini tanpa mic. Kita kasih mic. Bidah suaranya. Sama yang mic-nya dimatiin. Sama mic-nya dinyalain separuh. Sudah. Jadi, mic-nya kalau dibuka gedean, bisa berakibat, feedback bisa. Jadi harus diatur. kita coba turbo. Nah, ini feedback. Bikin. Turbo. Nantiin. untuk head machine-nya, dryer-nya. Dia pakai dryer yang ada logo E-nya. Terus, ini bodinya Grand Auditorium. Dia berwarna vintage sunburst di AKW. Jadi, body ini masih top sony saja. Jadi, back side-nya masih lamini. Ini tuner. Matikan. Ini untuk nge-charge. Terus, ini ada efeknya, yaitu revoke-revoke yang ini. Ngaturnya dari potensiol yang ini. Terus, yang harus delay pakai yang ini. Sekarang pakai efek revoke. Buka revoke. revoke. Reverb. Reverb kita nantiin. Kita buka chorus. Chorus kan sampai angka separuh tadi. Dia akan aktif. Lebih dari separuh, dia akan ganti ke delay. Yes. Kita gejain aja turku, apa namanya, mic-nya. Biar nggak feedback. Ini revoke. Eh, maaf. Ini chorus. 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 GIGBAG. GIGBAG. Atau soft case. Sebutannya softcase, tapi tipenya tipe GIGBAG. Karena apa? Saya bilang softcase. Karena di KS sendiri ada dua kategori yaitu hard case dan softcase. Jadi GIGBAG ini masuk kategori softcase terus kita ke delay kita buka lebih kita tambah reverb delay dan reverb delay kita matikan kita pakai reverb aja saya ingin mengeluarkan suara tonewood nya jadi mic nya saya buka selamat menikmati buka delay nya wiss belum ayo suaranya ditabrak berjalan antara wih test 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 satu test 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 oke teman-teman untuk demo pre-amp nya sudah saya sajikan suaranya antara pre-amp dan tonewood nya cukup menawan jadi pre-amp nya ini saya matikan dulu deh mic nya biar nggak masuk jadi pre-amp ini dengan mic yang ada di pre-amp dia bisa menangkap suara tonewood dari gitar ini jadi tidak hanya ditangkap oleh piezo yang ada di sini jadi beda sekali kalau ada micnya itu tonewood nya terasa banget ruangan yang ada di dalam bodi ini sedangkan untuk finishing necknya itu tidak seperti satin dan tidak seperti open pun di enya itu dia menyebutnya exquisite mid-exquisite mid jadi satin tapi terlihat masih terlihat poli-polinya terus kayaknya sudah cukup saya sebutkan semuanya untuk nut nya dia bone tulang terus fretnya dia ukurannya medium-medium jumbo ya medium jumbo ini sepertinya medium untuk inlay nya dia dot dari ABS untuk cover terasutnya dia plat plat bukan dari ABS tapi lebih ke plat besi yang aluminium mungkin ya dengan paduan inovasi teknologi dan tradisional dengan bandrol priceless di toko etalase musik Indo yaitu 6.950.000 pantas untuk dimiliki oleh teman-teman sangat worth it sekali sampai ketemu di review gitar innya yang lainnya Terima kasih teman-teman selamat menikmati selamat menikmati